Oke, Sobat Survivor, dimanapun anda berada, kembali lagi bersama Youtube Channel Asian Survivor Kita kembali tiba di rumah Lord Manto ini Dalam rangka untuk mengantarkan beras Dan tadi juga sudah kita antarkan ke tempatnya Bang Ipan Halo Bang Ipan Halo Kemana anggota kita ini? Tidak ada kabar? Tidak apa-apa, sambil ngudut, tidak apa-apa, santai aja Kemana anggota kita ini? Anggota kita tadi jalan mereka separuhnya Oh, jalan kemana? Ke Dermaning Ke Dermaning Pergi mancing Pergi mancing, nganjing Bawa anjing, tadi itu bukan juga mancing, tapi nganjing Bawa anjing Iya, ngancing Apa artinya ngancing itu? Artinya ngancing itu, anu, Bang, berburu anjing Maksudnya? Berburu bawa anjing Emang bisa berburu-buru mereka? Bisa Oh, cari apa berburu-buru mereka? Cari babi Hei, ibu sagam Iya Betul, Bang Betul Bukan dia mancing tadi Iya, anu Bukan mancing, bukan pengin Cari lombok juga Cuma tapi bawa anjing Berburu anjing Oh, iya? Iya Nanti kan dia berburu anjing itu Artinya kalau Dia ada bertemu babi, monyet Dia kan digonggong anjing Habis itu? Habis itu ya diambil Emang nggak anu Nggak Nggak apa namanya Nggak gigit Iya Nggak, Bang Masa Iya Nggak bawa senjata? Nggak bawa senjata Paling bawa parah Sama yang anu tuh Tusuk-tusuk Itu pun nggak bawa tadi Tombak itu Jadi, gimana cara ngambilnya tuh Kalau sudah Oh, dikejar gitu ya? Iya, kalau dia bertahan kan Anjing itu kan Pernahkah mereka dapat? Sering Anjing Tapi anaknya mungkin ya? Anaknya Kalau selama disitu juga Kalau monyet-monyet aja Dapat aja Sering juga Kalau monyet Nggak singan di anusudan Nggak perlu dibunuh lagi Dibunuh anjing itu sendiri Oh, gitu Caranya kan monyet kan bisa manjat? Bisa manjat Cuman dia kalau bertemu anjing Loncat Lari lewat tanah Oh, gitu Lari lewat tanah Nanti Bertahan Nah, begitu pun juga Anu Babi Nah, babi kan Berapa lama Sudah dikejar anjing Betangan Nah, dia datang Dia ditombak Tombak ya? Oke, kita tunggu Bu siapa namanya? Ibu Syari Ibu Kak Syari Sambil kita jalan-jalan Ke sana dulu Jalan-jalan dulu Bawa lah tuh minumnya Ntar esok Ini punya apa Anaknya Kak Syari Nanti Kita ngobrol-ngobrol Karena lagi gak ada orang Di rumahnya Kita Kesana dulu deh Wah, rumahnya makin mantep ini Rumah dari Lord Manto Kita coba kesana dulu Sama Survivor Bersama Bang Ipan Ternyata Kalau Bibi kopi ini Banyak ya dicari Kalau di sekitar sana Paling banyak gitu Di jembatan saja Bersamaan kita Bersampingan Jadi bisa Bersampingan kita kesini Jadi kelihatan muka Sampai jalan gini Nah, waktuku Kita mau kejalan-jalan Oh, di belakang itu siapa yang bersihkan itu Makin bersih ke belakang Sebuah Survivor Kita jalan-jalan ke belakang Kayaknya mau siap tanam padi Gak ya Siap tanam padi Atau tanam padi Di Sumanto Bang Sumanto sudah jualan pentol sekarang Jualan pentol Kembali lagi dia Seperti dulu Jualan pentol lagi Dulu dia Ambil lorong Dapatnya dari Hasil penjualan pentol Nah, gitu Ada aja bagi band Kayaknya si Omin Yang bersihkan kayaknya Yang belakang ya Si Armin Itu berkini Orang yang itu Yang kasih bersihkan itu Oh, iya Punya itu Iya, iya Punya dia juga itu kan Baik, kita kesana dulu Ada enggak orang Kalau enggak mereka dikebun berarti Ini rumah Triomas Ketir Kita coba kesana Oh, kayaknya lagi Ke kebun kayaknya Wih, kita disambut Sama gugup Nah, ada orang ya Mana Mama Oh, di kebun Oh, ada ternyata mereka Kita kesana aja lah Kembali Banyak-banyak Penjaganya 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 Kenapa kayaknya Kecapean betul Makanya aku udah berani bangunin tadi Tidur sakit tadi Sakit lama Sudah tapi Jangan juga Teman kita Nanti Pak kita ilang separuh Kalau bilang enggak apa-apa Enggak Halo Mana Mama Di kebun Masuk kebun Di sana Sejauh ke dalam Fokus ke kebun Orang sekarang ini Itu ceritanya Oh, orang sudah pada kebun Semuanya Musim-musim orang Fokus di kebun Sudah ini Kan Oh, gitu Dengan tujuh Sudah Kebun Sayur Kebun Padi Pun Waktunya Sudah ini Oh, gitu Mantap Jalan-jalan Sama Lobang Ipan Misalnya Kalau 20 kilo Beras Tuhan Tadi saya Titip Habis berapa lama Bang Kalau Satu bulan Satu bulannya Baik Enggak lah Mana ada Gua tanah nak Mau makan bang Cukup tuh Luar biasa Itu sudah ada Jaring-jaringnya Ayamnya bang Mas Manto Semanto Lagi Di bro katanya Lagi bikin pentol Kita masih nunggu Kak Sari dulu Dulu Tunggu disini Tunggu disini aja Dulu Oke Sambil ngobrol-ngobrol Saya masih penasaran Sama ceritanya Bang Ipan tadi Bagus Kita bikin-bikin Video disini Nih Ini kuenya Anak-anaknya Mas Manto Sama Apa Ibu Siti Tadi mereka Jangan sama Ibu Siti kan Disana Dia lihat Disimpang sana Anak-anak Adem disini Ada pohon Telepon Taloknya Nih Ya Masa Jawa kan Ini Bang Ipan Gimana ceritanya Dulu bisa Jago bahasa Jawa Bang Ipan ini Cerita sedikit Dulu Dulu Pernah ikut sama Orang Ano Jawa juga Oh Berapa lama Waktu 6 tahun Waktu masih Aku ditinggal sama Om aku Ada di Tasuk kan Dara mana Tasuk itu Di seberang Teluk Bayur Oh di Ano Berau 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 Di arah Berau Ikut sama Om Om aku Om dari Mama aku Ambil Orang Jawa Terus Tinggal Aku sama dia 6 tahun Lamanya Aku Sama dia Bisa lah Sedikit-sedikit Bisa bahasa Jawa ya Bisa bahasa Jawa Sedikit-sedikit Lama-lama Jadi bukit Lama-lama Kan jadi bukit Luar biasa Bang Ipan ini Jadi Apa kegiatannya Bang Ipan sekarang Nggak ada Berburu gitu Berburu aja Berburu Berburu apa Berburu Babi Berburu Payau Pelanduk juga Boleh Terakhir dapat apa Terakhir kemarin Dapat Babi Kapan itu Mungkin ada Semingguan sudah Woi Sebenarnya masih banyak uang Dalam tasnya nih Tidak ada 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 Luar biasa Nah ini dia nih Halo Kak Sari Halo Sini apa Iqbal sama Siapa namanya satunya Imam Iqbal sama Imam Muhammad Nah ini Sini Mana ini Sini Iqbal Mana Iqbal tadi Sini 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 Jalan Jalan Rumah Lutmanto Kemana mereka Apa Mas Manto Berau Janganlah Masa kita tunggu Selamat Sore Ini ada Ibu Siti Gimana kabarnya Ibu Saya Tanya Ibu Nanti yang Satu ini Dikasih Anak-anaknya Nanti ya Gimana mereka Sekarang Di rumah Jadi hari ini Jadi Jadi hari ini Sama-sama Jualan cabai Atau gimana Baru dibagi Dua Hasilnya Atau gimana Masing-masing Bunya cabai Tadi Tidak Berapa hari Dikumpulkan Berapa hari Dikumpulkan Cabainya Tadi Bukan cabainya Kak Sari Bukan Kalau aku Punya Kan aku Tanem Itu Tadi Bawa yang Ditanam Berarti Banyak Uang Ini Jadi Kita Mau Titip Beras Juga Buat Kalian Berdua Boleh Sambil Ngobrol Ambil Beras Tolong Bantuan Bang Ipan Angkut Betul Ya Nah Tidak Nah Iman Ngantuk Gini Begitu Mam Kayak Ngantuk Betul Ya Bang Mam Imam Mam Ini yang bayi Namanya Siapa Mam Mohamad Manggilannya Mam Mam Ishtah Ishtah Siapa Namanya Siapa lagi Nama Ini ada Gelang Baru 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 Nah Nek Nek Dulu Ngomad Nah Putus Kok putus Kecilnya Talinya Tuh Karetnya Tuh Beras 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 Buat Siapa Dari Qatar Ini Buat Pak Ipan Tadi Sudah Bisa Nek Matar Kan Dia Bawa Bawa Orang 10 Boleh Ini Buat Kak Sari Sama-sama Itu Jauh-jauh Dari Katanya Bantu Orang Selupunan Gitu Ada yang Bilang Mereka Kan Biasa Makan Ubi Nah Udah Beda Ceritanya Kalau Dulu Itu Banyak Ubi Dalam Hutan Sekarang Sudah Ubi Lagi Habis Sudah Yang Ada Sawit Masa Mau Disuruh Makan Sawit Gitu Masa Kalau Apa Itu Sawit Masa Kalau Dia Dimasak Itu Saking Gak Ada Makan Sudah Biar 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 Minyak 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 enggak diolah karena enggak dimakan juga cuman tapi pahit Iya kalau Nenek-Nenek Lipus masih sering datang ke rumah biasanya tapi masih tinggal di rumah itu bro enggak ada sudah di dalam hutan karena dorong ikut buat tadi Oh jauh dari rumah tuh bilang namanya tuh hari saya pernah kesana mereka itu agak jauh aduh jauh tidak bisa tapi saya ada minggu pulang orang-orang bikin pondok pesan jauh langsung dalamnya jauh bilang mamanya dorong aja yang pernah kesana baku tapi ada orang di rumah tuh enggak ada kosong semuanya kosong ingat barang-barangnya aja lagi yang ada di situ tapi yang sama yang sakit itu anaknya yang kecil itu perempuan ada ada di tinggal di situ ada tinggal di sana juga semua waduh si Rudi kan ada si Rudi karena sampai kesana juga semua dorong mamak Nenek Lipus kesana berapa orang kesana itu yang sipit Nenek pidik itu kesana juga semua yang lepas bikin tadi ini ini kita buka nih kayaknya mereka mau makan yang ini ya kita buka kita makan ya udah kita kasih orang aja ya ya apa yang berapa yang berarti kita kasih orang orang-orang kenalan lama masih juga lama enggak mas kepalanya emang ajak lah emang majak lah emang majak lah oh enaknya itu enaknya mancul satunya makan sambal Muhammad Muhammad eh nyambuk Tuhan ya ampun darah eh 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 bisa sedangnya makan kan bisa makan aja ngomong-ngomong apa deh mau ambil Oh dia mau ambil kotoran-kotoran nama-kotoran nama-kotoran nama-ku Muhammad nama-kotoran jatuh tentunya tadi enggak ya hehehe jadi Bapak Marcus kemana sekarang ibu ngapain sakit-sakit sakit-sakit apa kalau Om Yos kemana di kampung di mana di kampung oh di SP4 SP3 loh tempat siapa di SP4 Oh Aji Murad luar biasa ya kita bawa sudah hahaha ngamuk mamaknya nanti pula bawa yang tidak merasakan luah hati tidak merasakan luah hati siapa yang tidak merasakan luah hati enggak adalah pastilah ada mau nyebab cari Diano apa namanya di ada tempat orang-orang yang namanya siapa 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 enggak lah nggak mau lepaskan mereka kalau yang disitu itu pasti mau karena juga sudah banyak juga anaknya dikasih sama orang umur aku tuh berapa dia empat kita semua tuh kukuh banyaknya sudah meram di sini mungkin kamu lihat buka-buka menunggu dia sih ya memang kamu lihatnya orangnya kayaknya itu kalau kalau kita lihat dari luar memang karetannya sehat itu waktu aku antara anak kanji gitu ben iyalah memang memang mana sudah anak gugupnya di bawah ada aja aja ada lagi aku tadi aku bercerita misalnya ambil madu sama Lord Banto kukuh kukuh yaaah aku tahu nila namanya nila kukuh pagi tahu so busak iki akin nada busak lagi sabay lagi boleh lihat lah mungkin di nasabay boleh lihat mungkin habis-habis bulan sayang anak sayang anak sayang anak sayang anak sayang bapak sayang lemak hehehe hehehe Hello hehehe 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 enak-enaknya woi gondrong sudah ikhbar sekarang iya oh, masa kayak gitu ceritanya hehehe kan cari uang ialah maksudnya jarang sudah ada yang cukup kami iya nanti dicukurpan gitu ya mau bukan jarang apa jarang jarang malam kalau waktu tetap menyerusi nanti bertahun lagi oh, tapi siap malam pulang malamnya ada siangnya dia enggak ada kadang itu dua hari enggak kabar sedap mantap kenapa enggak mau makan yang ini mau makan plastiknya aja supaya iya nggak biasa jadi kapan lagi berburu nih abang nggak tahu lah besok mungkin kah kalau ada payo kabar-kabar bang ya payo aku mau makan kayak kemarin hehehe apanya tuh kalau basah-basah dayaknya tuh yang direbus tuh direbus aja dimori oh kalau dayak tuh buri kalau dua orang kami itulah kalau basah begitu aja dimori 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 unan kuung kuung apalagi itu artinya itu borik sama bulat-bulat enggak dipotong-potong kan iya tapi khususnya tuh dipotong-potong aku lihat khususnya apa kalau yang ini yang kepalanya tuh ya sama bulat-bulat kan oh gitu cuma dicampur garam aja cuman dicampur garam biksin aja enggak ada lagi kunyit biasanya enggak ada enggak ada kunyit-kunyit oh gitu bari dicomot-comot gitu ya dimakannya weh mantap rasanya joss kalau dia no hehehe kalau di dayak punya namanya bura ya itu sama juga caranya iya enggak enggak sama dia punya itu dikasih potongnya kecil-kecil kalau orang dayaknya pernah makan gak pernah aku makannya oh gitu inilah kalau masyarakat disini bang kalau lagi ini lagi kok lagi banyak binatang buruan biasanya kan susah iya biasanya susah ini lagi musim anuka ini lagi musimnya musimnya ada-adanya memang dia kadang-kadang ada tahunnya dia datang oh gitu ada tahunnya dia pulang lagi kembali berenang ke daerahnya pulang pulang dia ada waktu tahunnya kembali kembali dia lagi berenang kesini lagi makan lagi dia disini kebang biaknya lagi iya ada aja tuh ya ada aja dia sekarang musimnya yang ada nanti mungkin tahun-tahun depan lagi nanti nggak tahu ladak lagi dia tapi kalau musim buah itu bang banyak atau sedikit kalau banyak kalau di musim buah banyak kalau musim orang bakar ladang musim orang bakar ladang musim tahun itu namanya berarti agak jarang-jarang dia itu oh gitu ceritanya musim buah dia banyak itu musim berenang musim babi berenang oh gitu dia kan berenang di sungai kayan sana itu nyebrang ke kita ini di daerah kita banyaknya itu iya 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 tapi kalau ano pulangnya agak malam ya bang ya iya bang siapa ini kalau aku terbangin drone masih sempat nggak ya sempat ya oke lah kita mau terbangin drone dulu biar kita lihat suasana yang ada disini sobat survivor oke ikuti terus YouTube channel Asian Survivor Dulu kita kenang masa gemilang bulungan berjaya panen tak pernah hilang sawah dan ladang hijau terbentang petani tersenyum hidup penuh harapan bulungan jaya kita bangkit bersama suasan pada bangang kejayaan kita dengan semangat dan kerja keras masyarakat maju kita terus melangkah di setiap jengkau tanah ada cerita tonton eh jangan 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 nakal oh saya masukin YouTube kamu kalau nakal ya gimana nih kabar baik baik ayo kita kesana dulu ya di depan situ lah rumahmu lah hehehe kami mau lihat rumahmu milik 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 kodolo nah ini si libra nih halo libra apa kabar libra ini ganteng guys duduk-duduk situ nah kenapa nggak ikut kebun nggak sakit kah ini nanti kasih tau apa ya mamak ya ini berkat buat kalian ya nah apa yang dikerjain nih enggak ha tidur-tidur saja wah hehehe sekolah kamu juga sekolah kan eh ibu-ibu hehehe banyak betul anggota nanti kebilangan sama mama nanti menyusul saya baru saya kasih bibit ya bibit apa yang diminta bibit bonsis oke kalau bangipan nggak sempat dia pekebun dia anu berburu hahaha tidak ada waktu kan tidak ada waktu ya nggak apa-apa bang pokoknya semangat terus memang kalau sudah kebiasaan kan harusnya itu sudah apa kehidupan mereka ya kalau nggak bisa kita anu kan susah sudah mau ditinggal sudah ditinggal gitu sementara masih ada tempat untuk berburu ya berburu aja gitu kan bang ya aman aja bang diusahakan dikasih habis aja disuruh kasih habis aja hutan itu bang hehehe maksudnya tetap ada kesempatan berburu berburu gitu bang siap aja kalau itu ada aja kesempatan itu juga kalau ada aja sesuatu yang bisa dianggap diantara mau kebun kebun cuman nggak itu hari-hari nggak bisa hari-hari nggak bisa hari-hari kalau untuk tanam singkong aja untuk tanam singkong aja bisa aja itu tanam keres yang nggak dipelihara lah kebun-kebun yang nggak dipelihara itu bisa aja itu betul-betul gede-gede semua oh orangnya lagi nggak di rumah ditanjung kita titip itu ya buat kalian ya nanti salam buat mama ya kami udah sempat masuk gitu ya soalnya udah gelap bang Ipan juga sudah mau pulang lagi malam ini berburu nggak bang ayolah kita siap-siap pulang sudah oke lah pamit ya tos dulu tos tos jangan nggak dipukul kayu nanti tambah makanya ini galak banget ini yang paling galak ini kayaknya ini rindu senapannya bang Ipan kayaknya ini yang betul rindu itu yang betul senapannya bang Ipan itu di belakang itu serem tapi kalau ada orangnya ini bang ya eh rawat memang aneh itu ini itu banyak alarmnya ya banyak anehnya kode oh ini ada pisang anehnya triomas ketir ini pisang tanduknya ini sudah berbuang tapi kecil-kecil kalau pisang tando begini nggak bikin minder ini nggak bikin minder ini nah itu ada buah sawit nggak ada lagi di transmigrasi dia mas ketirnya ya makasih ya semuanya ini jarang-jarang bang Ipan ajak kita jalan-jalan ini bang Ipan bang Ipan tetap semangat bertani eh apa berburu untuk kebutuhan keluarga ya tapi kalau bisa ditabung-tabung Mbak disimpan-simpan uangnya juga siapa tau bisa beli motor yang lebih bagus bisa nabung nggak tak begitu banyak gitu kalau sudah tahu ada uang biasanya minta beli sudah itu ya kalau sudah tahunya cerahkan sudah semua ini ini paling satu hari dua hari selesai yang satu juta dua juta itu wih segerinya bang binatang buruan jarang dia ratusan kan 1 juta 2 juta 3 juta itu setelah semua hari itu pun juga selesai ngeri ya gimana caranya ini manajemen financial manajemennya nih ini kalau cari bibit kopi tanem-tanem kopi lah bang di depan rumah nih nanti aku ambil bibinai sana lebih banyak itu bisa jauh sana bibitnya ya banyak ya anakannya halo ibal pulang ya dadah ibal pulang kami bal pulang ya pulang ya pulang kami terima kasih om bilang gitu nggak pakai celana sudah dia bilang kami kena benet nanti kita uli aring nanti nggak kalau bilang uli aring ha kalau kalian bilangnya apa uli hitam uli hitam kalau yang tadi pulang dulu juga kan sama aja uli aring iya lah iya lah kalau begitu aku melihat abang bawa motor ke sana bisa nggak yang begini kan bisa dia ininya oh tapi bannya sudah bantau tuh ya tahu boleh coba kita lihat abang tancap ke sana rumahnya ada di sana mungkin sekitar berapa 5 kg ya bang ya iya udah sampai udah sampai ya iya paling ada 4 kg 4 kg oke buka bang, ayo pancam bang yoo udah pakai helm lagi mantep yoo oke Sobat Survivor terima kasih tetap semangat menginspirasi Asian Survivor terima kasih 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 terima kasih